selamat sore semuanya dimanapun anda berada pencipta mahmud kali ini saya akan mengupdate informasi mengenai saya jadi ini perkembangan marmut saya anakan marmut saya nih lihatin guys jadi setiap hari semakin membaik ya semakin baik semakin oke walaupun ini anaknya itu agak gimana ya kurang begitu apa ya cepat besar gitu guys karena emang ini anakannya kecil guys ya anakannya kecil kemudian itu Alhamdulillah sekarang sudah oke itu matanya satunya tuh nggak tahu buta atau gimana ya saya sedikit sakit nah sekarang saya mengupdate informasi mengenai marmut saya sama marmut saya itu udah tidak terlalu banyak lagi guys karena satu sering dibeli ya sudah dibeli sama beberapa tetangga beli marmut saya yuk kita lihat yang lainnya ya itu di sana masih ada satu ya satu ini jantan ini sering berkelaonan saya bisa saya bisa terus yang di kotak sana juga ya ada jadi dua jantannya dua yang besar-besar terus di sini ada tiga berarti lima yuk kita lihat di sini ya guys guys jadi yang disini ada oke guys nah yang disini itu ada yang yang masih hamil itu dua ya itu dua yang hamil besar itu dua guys yang lainnya itu masih kecil-kecil masih kecil-kecil yang lainnya guys nih anaknya yang kemarin ya di sini ada berapa ya saya tunggu di sini ada 9 guys jadi ya jadi guys itu anaknya yang putih dia yang saya punya keturunannya sudah saya jual guys dan lagi hamil besar guys karena permintaan begitu banyak lumayan ya mereka minta sepasang gitu guys jadi ada yang minta sepasang untuk dibeli ya sepasang saya kasih sepasang kayak nggak punya jantan lagi eh apa betina lagi guys nah ini saya jual ke apa namanya ke tetangga-tetangga yang menginginkan makmutnya guys jadi mereka beli sepasang sepasang gitu guys dan disini jantannya ada berapa ya sebentar sebentar saya tunggu guys satu dua tiga empat ada empat jantan dan lima betina yang lagi hamil besar itu ada dua guys jadi disini ada sembilan ya guys sembilan jadi saya punya betinanya yang saya sudah cek 6 ya 6 jantannya jantannya berarti 456 jantannya juga 6 kemudian yang kecil-kecil belum saya periksa guys itu apakah jantan atau betina nanti kita cek ya kita cek dia jantan atau betina ini kemungkinan kemungkinan besar ini juga akan segera melahirkan tapi enggak tahu kapan ya ada dua juga sih yang satu sana sama yang satu sini ya jadi ada yang tanya saya Om kenapa nggak upload video Om ya jadi minta maaf ya guys karena eh karena sedang hari raya Idul Fitri kemudian masih banyak juga tamu kemudian juga banyak banyak banget itu apa yang perlu kita harus kunjungi saudara-saudara kita jadi agak lama nih upload videonya tapi yang jelas saya udah update ya di marmut saya tinggal segini kemarin kemarin-kemarin masih banyak tapi sekarang sudah berkurang ya tapi tenang saja guys karena marmut cepat sekali berkembang yang biarnya apalagi pada musim ya panas kayak gini ya itu tuh sering banget apa namanya untuk betina itu langsung hamil kemudian dia melahirkan gitu kan itu pokoknya cepet lah guys terus itu anaknya yang ditinggal meninggal itu ya n tinggal mati sama si induknya ya karena karena dimakan emi ini yang habisian yang sama yang hitam itu udah besar tuh yang hitam putih itu adalah betina guys bagus ya kemudian yang ini adalah jantan yang habisian ya kebanyakan aku punya itu yang habisian jantannya ada dua nih habisiannya kita akan cek yang sini ya tadi ya Nah kita akan cek ini guys ini jangan kenapa betina betina ya kita coba Aduh ini kayaknya jantan guys ini jantan tuh matanya agak nih ya kurang bagus ya matanya mungkin dia kena apa ya kena duri atau kema kena di total ayam nggak tahu juga tapi sudah sudah membaikin nih guys sudah oke lah langsung ini yang satunya bagus banget nih Nah ini yang satu satunya juga ah ini kayaknya betina guys betina ini guys ini betina ya ini betina guys jadi ini betina Oke jadi betinanya satu jantannya juga satu nah jadi tadi jantannya berapa guys aku lupa jadi jadi totalnya masih 14 ya 14 marmut sana 9 jantannya ada 4 tetam eh ya betinanya ada 5677 kemudian sisanya jantan nah itu guys ya terus ada yang tanya guys bisa nggak dikirim ke Palembang bang bisa dikirim ke Palembang sebenarnya saya pingin ngirim-ngirim kayak gitu ya untuk dijual tapi kalau jauh banget saya nggak bisa guys belum bisa saya takutnya mati atau bagaimana ya karena marmut lokal juga ya katanya di Palembang itu harganya 3 kali lipatnya dari marmut saya guys nah jadi yang belum tahu nih tentang harga marmut memang harga marmut di setiap daerah berbeda-beda ya guys jadi jangan kaget ya Oke sampai bertemu di vlog berikutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati